Pemirsa Bar Esprim Polri telah menetapkan Panci Gumilang sebagai tersangka, kasus penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Polisi juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka di rutan Bar Esprim untuk 20 hari ke depan. Penetapan tersangka terhadap Panci Gumilang setelah Bar Esprim melakukan gelar perkara dan meminta keterangan dari 40 saksi serta 17 saksi ahli. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panci Gumilang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, kasus penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Penetapan sebagai tersangka setelah penyidik Tirti Pidum melakukan gelar perkara yang dilakukan usai pemeriksaan selama 4 jam terhadap Panci Gumilang selasa malam. Sebelumnya penyidik juga meminta keterangan 40 saksi dan 17 saksi ahli termasuk pemeriksa tiga alat bukti dan satu surat. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dalam kasus penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE, Pak Anji Gumilang dicerat dengan pasal berlapis rancam maksimal 10 tahun penjara. Jadi kita tentunya sangat menghormati dari setiap langkah-langkah Baris Krim yang hari ini terus menindaklanjuti persoalan ini dengan serius tentunya. Ya harapan kami kita tetap kondusif dalam hal persoalan ini. Selain terkait kasus penistaan agama, Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus juga mulai menyelidiki dugaan Tindak Bidana Pencucian Uang DPPU yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Panji Gumilang sebelumnya dilaporkan Forum Pancasila karena dinilai mengajarkan penyimpangan agama di pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpinya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Solehuddin, Anugrah.